Jendela transfer musim dingin atau Januari 2023 kini telah resmi dibuka. Sejumlah tim tentu akan memanfaatkan momen ini untuk mendatangkan pemain. Hal tersebut bertujuan demi memperkuat squad mereka untuk meraih gelar juara. Dalam bursa transfer di dunia sepak bola, sering terjadi pembajakan para pemain yang menggemparkan. Mereka sebelumnya sempat dikabarkan akan merapat ke suatu klub, namun pada akhirnya justru merapat ke klub lain. Dan berikut adalah 5 pembajakan pesepak bola paling menggemparkan di bursa transfer. Willian Di urutan kelima, ada nama Willian saat pindah ke Chelsea pada tahun 2013. Willian sebelumnya dikabarkan telah menerima pinangan dari Tottenham Hotspur. Bahkan, Willian juga sudah melakukan tes medis di markas Tottenham. Akan tetapi, Roman Abramovic yang kala itu masih menjadi pemilik Chelsea, langsung bergerak dan menawarkan uang yang lebih besar ketimbang Tottenham. Alhasil, Willian pun memutuskan untuk membelot ke Chelsea. John Obi Mikkel Selanjutnya, masih dengan salah satu mantan pemain Chelsea yaitu John Obi Mikkel. Pada tahun 2005, John Obi Mikkel telah diperkenalkan di media dengan mengenakan jersey Manchester United. Namun, beberapa hari setelah Manchester United mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan John Obi Mikkel, Chelsea justru datang menikung. The Blues mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan sang agen untuk mendatangkan si pemain. Akhirnya, kedua klub dan agen John Obi Mikkel terlibat perseteruan hingga klub yang menawungi Obi Mikkel yaitu Lin Oslo mengajukan keluhan kepada FIFA. Pada 2005, John Obi Mikkel kembali ke Norwagia bersama dengan Lin Oslo, dan baru pada tahun 2006 Chelsea sukses mendapatkan sang pemain dengan membayar kompensasi kepada MU dan juga Lin Oslo. Mohamed Salah Chelsea lagi-lagi terlibat dalam sebuah pembajakan pemain di bursa transfer. Kali ini adalah Mohamed Salah yang sebelumnya ingin digayat Liverpool pada tahun 2014. Kala itu, Salah sukses mencuri perhatian usai tampil gemilang bersama dengan FC Basel di Liga Eropa. Liverpool pun menganggap Salah sebagai salah satu pemain yang mampu membawa Dreds bersaing dalam perebutan gelar juara. Akan tetapi, Chelsea tidak membiarkan hal itu terjadi. Sebab akhirnya, Salah bergabung ke Stamford Bridge, namun sayangnya ia tidak mendapatkan banyak kesempatan di sana. Urutan selanjutnya, baru saja terjadi pada bursa transfer musim dingin 2023 ini. Cody Hakpo secara resmi bergabung dengan Liverpool dari PSV Eindhoven. Sejatinya, Manchester United menjadi salah satu klub yang santer dikaitkan dengan bomber muda timnas Belanda tersebut. Akan tetapi, Liverpool secara tiba-tiba telah mencapai kesepakatan dengan mahar senilai 37 juta ponsterling atau sekitar 701 miliar rupiah. Hakpo sendiri mendapatkan kontrak hingga 2028 mendatang. Hal tersebut membuat Manchester United gigit jari dan perlu mencari opsi lain. Robinho Di urutan terakhir, adalah transfer Robinho ke Manchester City pada tahun 2008. Kala itu, Robinho santer dikaitkan dengan kepindahannya dari Real Madrid ke Chelsea. Bahkan, Chelsea sendiri telah memberikan penawaran kepada Real Madrid. Akan tetapi, Manchester City yang pada saat itu baru kedatangan Taipan baru Seh Mansur, memberikan penawaran yang lebih tinggi. Alhasil, Robinho pun memilih untuk membelot ke Manchester City. Sayangnya, pilihan tersebut salah besar lantaran ia gagal menunjukkan performa terbaiknya di sana. Terima kasih telah menonton!